Sebagian peserta sidang paripurna memilih tidur saat Ketua DPR Marzuki Ali menyampaikan pidato untuk membuka sidang paripurna di gedung DPR Senayan, Jumat 16 Agustus 2013. Selain tertidur di ruang sidang, sebagian anggota dewan yang terhormat itu juga asik memainkan telepon selulernya. Namun, begitu Presiden SBY menuju podium untuk memaparkan nota keuangan rancangan APBN 2014, mereka langsung bangun dan duduk tegak menyimak pidato sang Presiden. Sebagian anggota DPR juga diketahui tidak mengikuti sidang paripurna tersebut. Tercatat, 135 anggota DPR tidak hadir dalam sidang paripurna tersebut.